Buronan remaja pengidap afluensa dan ibunya ditangkap di Meksiko Ethan Coach, remaja kaya Teksas yang terlibat dalam kasus tabrakan afluensa, telah ditangkap di Meksiko. Coach menjadi sorotan dua tahun lalu saat menerima masa percobaan akibat membunuh empat orang dalam kecelakaan mengemudi sambil mabuk. Ethan Coach dan ibunya, Tonya Coach, ditangkap di Puerto Vallarta, Meksiko pada hari Senin. Kedua orang tersebut kabur dari Amerika Serikat setelah Coach melanggar masa percobaannya dengan tidak menghadiri janji temu dengan petugas masa percobaan pada 19 Desember. Menurut pernyataan dari kantor jaksa penuntut negeri Jelisco, keduanya ditangkap pada pukul 18 hari Senin 5 Desember di Puerto Vallarta. Mereka ditahan setelah pengejaran internasional dan diserahkan ke pihak imigrasi sebelum dikirim kembali ke Amerika Serikat. Coach telah mengecat rambutnya sebagai samaran. Dia dicari setelah melanggar masa percobaannya atas dakwaan pembunuhan tidak sengaja saat bergendara dan dua dakwaan serangan saat mabuk selagi bergendara pada Juni 2013. Kasusnya menjadi terkenal saat hakim memberikan hukuman 10 tahun masa percobaan. Setelah saksi ahli menyatakan, Coach menderita kondisi yang disebut afluensa. Video Coach di sebuah pesta di mana terlihat ada bir yang disajikan diunggah di Twitter pada 2 Desember. Salah satu isi masa percobaannya menyatakan dia tidak boleh minum alkohol, mengemudi, atau memakai narkoba. Surat perintah dikeluarkan untuk penangkapannya setelah dia tidak menghadiri janji temu dengan petugas masa percobaannya saat video tersebut diunggah. Terima kasih telah menonton!